Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya akan berbagi ya tentang enaknya jadi driver maksim atau keuntungan jadi di driver maksim kayak gitu Nah di sini mungkin nanti teman-teman punya pengalaman ya yang berbeda gitu kan dengan saya jadi nanti bisa ditambahkan aja di link komentar ya langsung aja di sini teman-teman saya akan buka aplikasi teks driver ya atau maksim driver nya teman-teman nah ini dia ya sudah terbuka aplikasi teks driver atau maksim driver nya bisa kita lihat di sini ada orderan nih maksim bike di Jalan Asabri ya daerah beringin raya ngantarnya ke Mia Ayam dan Soto Ayam Waiwan daerah beringin raya ini enggak jauh sih ya ya bisa jadi ini adalah orang yang lagi perbaikan akun bisa jadi atau ya enggak juga karena di sini dia ada tanda bintang ya itu tandanya dia pelanggan tetap atau sering gitu tuh menggunakan aplikasi Maxim driver Nah di sini teman-teman sesuai dengan judul ya yang akan saya bahas saya mau ngebahas tentang enaknya jadi driver maksim atau keuntungan driver maksim di sini enggak banyak yang akan saya bahas ya hanya beberapa saja ya saya lebih ngebahas dari sisi di maksim itu kalau kita jadi driver maksim ya kerjanya itu dia enggak terikat gitu ya jadi freelance dan kita bisa jalan kapan aja ini saya matiin dulu ya takutnya ada orderan masuk gitu dan nanti saya belum siap ya soalnya ini udah tarut udah malam ya jam 1 lewat hampir jam setengah dua jadi saya hanya sekedar berbagi aja nih kepada teman-teman Nah jadi kalau di maksim teman-teman itu kita bisa kerja secara freelance ya atau kapan aja nih kita mau narik misalnya kayak kayak misalnya malam ini nih kalau emang kita eh apa namanya mau ya bisa aja gitu karena di sini juga ada beberapa driver nih yang aktif ya dihidupin aplikasinya dan mereka Insyaallah ya siap gitu tuh untuk ngambil orderan Nah di sini review delanya nih malem-malem ya cuman di sini teman-teman ada orderan yang fiktif nih Hai suruh beli shopee ya biasanya kayak gini emang idomaret terus nganternya ke hotel yang jelas kalau ada orderan yang minta top-up top-up itu lebih baik dihindari terus eh ini lagi temen-temennya lagi nih ini juga fiktif juga alah segar dua kilo tuh top-up Ovo ya jadi dihindari lagi saja temen-temen tuh Hai cuman kalau yang ini sih sepertinya enggak ya mi rebus satu dus dan telur ayam satu kilo ini kayaknya kalau kayak gini bisa jadi fiktif juga sih karena kalau alfamat jam segini bisa tutup hanya alfamarta tentu yang buka kayak gitu Nah jadi tadi ya eh keuntungannya bisa kerja juga secara freelance dan disini teman-teman tadi ya saya itu habis eh apa namanya dapat orderan ini ada tiga tiga orderan ya yang saya selesaikan kayak gitu orderan yang pertama ya yang paling atas itu saya mulai di jam setengah sepuluh ya 21 lewat 35 itu ongkirnya 9000 rupiah ya yang paling atas ya yang ini nih tuh the backing house ya nantarnya ke gang Haji Abdul Rahman ongkirnya 9000 jadi tadi si customer nya itu ngasihnya 10.000 jadi kita bisa kerja freelance ya kan maksudnya kapan aja dia waktunya nih terus eh dikasih tip gitu ya jadikan dia ngasihnya 10.000 tuh berarti ngasih tip 900 rupiah ya itu enggak papa ya disyukurin gitu terus yang kedua di keripik pisang ya keripik pisang ngantarnya ke gang antara dua daerah kelapa tiga kalau ini tadi bayarnya 8000 jadi tipnya itu 100 rupiah ya lumayan lah buat tambah-tambah kalau sama yang tadi kan seribu kan terus yang terakhir ini eh maksim baik lagi pengenapan morek ngantarnya ke jalan Abdul Kandir tiga ya Raja Basah ini tadi ngasihnya 10.000 jadi total semuanya itu dapat 28.000 teman-teman itu dimulai dari jam setengah sepuluh ya sampai jam setengah 12 ini juga eh tadi sambil nungguin odren sih jadi nyantai gitu kan kalau ada odren masuk ya dijalanin gitu kan nah maka eh dari keuntungan ini teman-teman tadi waktu freelance dan juga tip-tipnya ya itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang belum ada kerjaan ya terus orang-orang emang dia udah kerja dan dan pengen nyari tambahan kayak gitu kan lumayan ya buat eh nambah-nambah beli sayur gitu ya baik yang masih bujang atau sudah berkeluarga itu bisa daftar ya di maksim ini dengan syarat dengan catatan eh kita itu ada motoran ada sim ada ATP tentunya ada stng nah begitu teman-teman yang bisa di-share dan juga tahun motor ya kalau motor-motornya tahun terlalu tua kasihan nanti customer-nya dan juga nanti berefek kalau pas kita lagi di jalan macetkan susah namun gitu teman-teman yang bisa di-share dalam video kali ini eh saya ingatkan lagi bagi kamu yang punya pengalaman lebih ya silahkan ditambahkan aja di link komentar sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati